Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik kelas 6 Nah, kembali lagi dengan Khalifa di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Nah, hari ini kita akan belajar bab baru Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait apa? Terkait dengan pubertas Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berlalik ke pembahasan terkait bumi Terutama, terkait dengan rotasi dan juga revolusi bumi Nah, apa saja sih yang akan kita belajar di sana? Nah, tetap terus semangat ya adik-adik Nah, Kak, apa sih manfaat kita belajar terkait dengan rotasi dan juga revolusi bumi? Nah, manfaat yang akan kita dapatkan dari belajar tersebut adalah kita tahu Bagaimana sih pengaruh dari rotasi dan juga revolusi bumi Yang akan terjadi? Nah, pasti pada penasaran ya Nah, hari ini kita akan mempelajari dua hal tersebut Ayo, sekarang disiapkan alat tulisnya Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini Nah, menurut adik-adik, maksud dari gambar tersebut apa? Oke, betul ya Terkait dengan perbedaan waktu Nah, pada gambar A Ada seorang anak laki-laki sedang tidur Indikatornya Di malam hari Nah, untuk gambar B Itu ada anak laki-laki yang ternyata sudah bangun tidur Nah, indikatornya adalah pagi hari Oke Nah, disini ada peta konsep Tujuannya apa sih, Kak? Nah, tujuannya adalah agar adik-adik belajar secara terkonsep dan juga teratur Kemudian Nah, disini ada bumi Nah, kita akan belajar terkait dengan revolusi dan juga rotasi bumi Nah, keduanya kita akan belajar terkait dengan pengaruh dari rotasi bumi dan juga revolusi bumi Nah, sudah pada nggak sabar ya? Nah, oke Kita belajar satu per satu Nah, rotasi bumi Apa itu rotasi bumi? Ada yang bisa menjelaskan? Oke Silahkan ditulis ya di kertas Nah, disini Kakak akan menjelaskan definisi sederhana terkait rotasi bumi Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya Nah, dilihat di gambar Ternyata bumi kita ini memiliki poros atau sumbu ya adik-adik Nah, perputaran bumi pada porosnya ternyata memiliki pengaruh Nah, disini Kakak sudah merangkum ada lima pengaruh Pertama ada perbedaan waktu di berbagai wilayah di bumi Pergantian siang dan malam Perbedaan percepatan gravitasi Gerak sumu bintang Dan terakhir ada belokan arah mata angin Nah, gimana sih itu semua? Nah, kita belajar satu per satu Nah, disini ada perbedaan waktu di berbagai wilayah bumi Nah, kita tahu bahwa ternyata bumi itu berputar pada sumbunya Nah, hal ini menyebabkan cahaya matahari yang menyinari bumi itu terdapat perbedaan Nah, bagian yang gelap itu biasanya dinamakan dengan malam Dan bagian yang terang itu mendapatkan sinar matahari disebut dengan siang Nah, untuk memudahkan pembagian waktu di bumi Nah, waktu itu nanti dibagi dengan garis bucur yang pusatnya di Greenwich Disebut dengan GMT0 Nah, bisa adik-adik lihat di gambar Nah, disini ada jam nih Ada waktu di Jakarta, di Indonesia dan juga di Tokyo atau Jepang Nah, walaupun masih dalam benua Asia Indonesia di Asia Tenggara dan Jepang di Asia Timur Nah, ternyata kedua wilayah tersebut memiliki perbedaan Nah, misalkan di Indonesia, terutama di Jakarta Pukul 8, nah di Tokyo, Jepang itu sudah pukul 10 Nah, selanjutnya ada pergantian siang dan malam Nah, adik-adik bisa lihat di gambar Nah, bumi itu nanti akan berotasi Nah, sinar matahari itu akan memancarkan sinarnya Nah, bagian bumi yang mendapatkan cahaya matahari Itu dinamakan dengan siang Nah, bagian ini biasanya terang Nah, sedangkan bagian bumi yang tidak mendapatkan cahaya matahari Biasanya terjadi gelap dan disebut dengan malam hari Kemudian selanjutnya ada perbedaan percepatan gravitasi Nah, perbedaan percepatan gravitasi itu terjadi karena Bentuk bumi itu tidak baku di kedua kutubnya Dan ternyata mengembang pada bagian katul istiwa Nah, hal ini menyebabkan perbedaan pada diameter kutub di bumi Dan diameter yang ada di katul istiwa Sehingga kutub memiliki percepatan gravitasi yang lebih besar Daripada wilayah di katul istiwa Nah, selanjutnya ada gerak semua bintang Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar yang ada di adik-adik Misalnya, adik-adik sedang berdiri di tengah-tengah gambar tersebut Nah, adik-adik pasti akan menganggap bahwa Seolah-olah matahari berjalan dari timur ke barat Mengelilingi bumi Nah, sebenarnya matahari itu tidak bergerak Tapi bumi yang bergerak mengelilingi matahari dari barat ke timur Nah, gerak ini itu merupakan gerak semua harian bintang Nah, yang terakhir ada belokan arah mata angin Adik-adik, udara itu akan bergerak Dari area yang bertekanan rendah ke area bertekanan tinggi Nah, angin juga begitu Terkait dengan pergerakan udara Namun, karena kekuatan semua yang muncul dari akibat rotasi bumi Pergerakan benda relatif terhadap bumi Nah, pergerakan ini itu disebut dengan gaya koriolis Nah, maka angin itu berubah pergerakannya Sehingga tidak bergerak persis ke arah Gradien tekanan Nah, bisa adik-adik lihat ya Pergerakannya itu dapat berubah-ubah Nah, selanjutnya kita beralih ke revolusi bumi Apa itu revolusi bumi? Nah, ada yang bisa menjelaskan? Nah, disini kakak akan menjelaskan sedikit terkait dengan revolusi bumi Nah, secara sederhana Revolusi bumi yaitu Peristiwa pergerakannya bumi mengelingi matahari Nah, pergerakan bumi mengelingi matahari Itu pengaruhnya apa kak? Nah, disini kita akan belajar satu persatu Terkait dengan pengaruh revolusi bumi Nah, pertama ada pergantian musim Kedua ada perbedaan lama, siang, dan malam Ketiga ada pergerakan semu tahunan matahari Keempat ada terbentuknya rasi bintang Dan yang terakhir ada adanya kalender masehi Nah, ayo kita pelajari satu persatu Nah, pertama ada pergantian musim Adik-adik Peristiwa revolusi bumi itu Menyebabkan pergantian musim Nah, pada belahan bumi bagian utara dan selatan Itu memiliki empat musim yang berganti di setiap tahunnya Yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin Nah, pergantian musim tersebut itu berdasarkan tanggal-tanggal tersentu Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar Nah, disini ada kakak sudah menyiapkan ada empat gambar Ada gambar A, B, C, D Nah, coba adik-adik tulis di kertas ya Setiap gambar, setiap nomor pada gambar tersebut Itu menunjukkan musim apa kira-kira Ayo, silakan ditulis di kertas Nah, sudah ditulis ya di kertas Nah, kira-kira Indonesia itu memiliki berapa musim? Betul sekali, kita itu hanya memiliki dua musim Musim hujan dan juga musim kemarau Nah, untuk bagian bumi utara dan selatan itu memiliki empat musim Nah, disini ada tanggal dan bulan Kemudian ada belahan bumi utara dan belahan bumi selatan Nah, adik-adik silakan dipahami ya Nah, selanjutnya ada perbedaan lama, siang, dan malam Nah, siang dan malam pada bagian bumi utara dan selatan itu akan berbeda dengan bagian bumi pada garis katulistiwa Atau disini, ekuator Nah, pada bumi tengah atau katulistiwa itu memiliki waktu siang dan malam Terbagi rata masing-masing yaitu 12 jam Nah, kombinasi dari revolusi dan sumbu kemiringan bumi Itu menimbulkan adanya gejala alam pada frekuensi waktu siang dan malam Nah, semakin ke arah utara Frekuensi waktu siang dan malam itu akan terasa lama Bagian selatan juga akan merasakan hal tersebut Nah, selanjutnya ada gerak semut tahunan matahari Nah, semua fenomena yang terjadi Itu karena posisi matahari yang berubah-ubah setiap bulan Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar ya adik-adik Nah, posisi matahari pada beberapa wilayah itu berbeda Nah, di sini ada pada 21 Maret, 21 Juni, 23 September, 22 Desember Kemudian ada 21 Maret Nah, bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari lebih banyak Itu akan mengalami siang dan musim panas Begitu juga terjadi pada sebaliknya Nah, jika bagian bumi tidak terkena sinar matahari Itu akan mengalami malam dan musim dingin Nah, ini akan berulang-ulang setiap tahunnya Nah, selanjutnya ada terbentuknya rasi bintang Nah, rasi bintang itu merupakan selompok bintang yang membentuk pola tertentu Nah, dilihat ya polanya lucu-lucu ya Nah, sebenarnya rasi bintang yang kita lihat itu Jaraknya itu tidak berdekatan satu sama lain Nah, letak antara satu bintang dengan bintang lain itu berjauhan Nah, ketika kita mengamati dari bumi Itu ternyata tampak sekali berdekatan dan tersusun seperti pola-pola tertentu Nah, bisa dilihat ya pola-polanya Nah, yang terakhir itu adenya kalender masehi Nah, kita sekarang sudah tahun berapa ini? Betul, tahun 2022 Nah, berdasarkan pembagian bujur Batas dari penanggalan internasional adalah pada 180 derajat Nah, apabila di belahan timur bujur 180 derajat Itu berada pada tanggal 6 Maka, di belahan bumi barat bujur 180 derajat Itu ternyata masih tanggal 5 Nah, kejadian ini itu seolah-seolah melompat sehari Nah, hitungan kalender masehi Dalam satu tahun itu ada 365,25 hari Nah, adik-adik Tadi kita sudah belajar ya Terkait dengan revolusi dan juga rotasi bumi Terkait dengan definisi dan juga pengaruh-pengaruhnya Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan rotasi bumi Bagaimana sih pengaruhnya? Nah, tadi ada berapa pengaruh? Ada 5 pengaruh Nah, coba ditulis ya di kertas Pengaruh-pengaruhnya apa saja Kemudian untuk yang pengaruh dari revolusi apa saja kira-kira? Nah, silakan ditulis di kertas Oke, sekian yang bisa kita sampaikan Semoga ada manfaatnya Tetap jaga kesehatan Juga tetap rajin belajar Nah, untuk diskusi kita berlanjut di Zoom Oke, pada semangat selanjutnya ya Wabillahi topikol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!